Kepulangan pekerja migran Indonesia dari Malaysia terus berdatangan ke kota Batam. Sejumlah pekerja migran yang datang terbukti positif COVID-19 dan jumlahnya terus bertambah. Kedatangan pekerja migran Indonesia melalui jalur kota Batam diperkirakan mencapai ribuan orang. Tercatat hingga Jumat jumlah pekerja migran yang positif COVID-19 bertambah 19 orang, sebanyak 296 orang yang dirawat. Kedatangan para pekerja migran melalui Batam dapat mencapai 150 hingga 200 dalam satu hari. Pekerja yang datang langsung dilakukan tes usap. Apabila hasilnya negatif, tes usap berikutnya akan dilakukan kembali setelah lima hari masa karantina. Mendagri Tito Karnavian menjelaskan kepulangan pekerja migran harus diterima karena kondisi dan situasi mereka di negara tetangga yang sedang tinggi COVID-19 dan tidak bisa bekerja. Di operasi kemanusiaan, saudara-saudara kita yang selain ingin pulang mudik tapi juga karena pembatasan di sana membuat mereka susah untuk bekerja dan lain-lain, ya mau nggak mau nggak mungkin mereka, kita nggak buka, kita nggak bolehkan masuk. Mereka akan terjebak di sana, oleh karena itu mereka dibuka pintu untuk masuk.